Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Darmawan Kak Anton di channel kami Kali ini kami akan membahas Mengenai budidaya alpokat Yang mana saat ini ada sahabat kami Yang sedang membuta lahan Dan persiapan awalnya yaitu Pembuatan lubang tanam Untuk lebih lengkapnya nanti simaklah video kami ini Sampai dengan selesai Namun sebelum itu kami mohon dukungan supportnya Dengan cara menekan tombol subscribe, like, ataupun share Atau semua itu kami ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk menonton Ini di persiapan lahan Setelah beliau melakukan Melakukan penyiapan dan bumbang tanam dan bumbang tanam dan bumbang tanam dan bumbang tanam dan bumbang nanan dan bumbang tanam dan bumbang tanam ini belum bisa beradaptasi dengan ketinggian ketinggian tanah di lubuk lingga ini ya kita lihat kalau mickey itu kan bisa beradaptif dengan adaptasinya lebih baik dengan lingkungan yang ada di lubuk lingga atau kondisi tanah yang ada di mickey untuk secara tanam yang Pak Mas Hamzuyen yang melakukan saat ini berapa ya? kita pilih 6x6 karena nampaknya kita lihat di sekitar kita juga masih di wilayah lubuk lingga itu 6x6 itu cukup ideal dan tanah di lubuk lingga juga sangat syukur itu jadi saat ini yang disiapkan oleh Mas Hamzuyen ini penyiapan lubang tanam ya di lubang tanam yang dibuat oleh Mas Hamzuyen ini jaraknya 6x6 untuk ukuran lubang tanam 50 cm ya itu berbeda-beda tergantung dengan apa ya kondisi tanahnya itu kan ada yang gembur ada yang keras kalau itu ya rata-rata 50x50 jadi kalau kendalanya untuk saat ini ya kita lihat ini banyak pohon bambu bambu ternyata yang menyulitkan ini pohon bambu ya tapi mungkin nanti Mas Hamzuyen akan membagikan cara untuk membasmi ya atau untuk membuat mati ya bambu ini sebaik jangan sampai tumbuh kembali karena bambu ini mungkin kurang lebih hampir sama kayak ilalang ya jadi begitu mati nanti tumbuh lagi mati tumbuh lagi mungkin ini ada yang bisa dibagikan nanti Mas Hamzuyen ya nanti kita bagikan tipsnya bagaimana cara untuk membasmi bambu tepat di belakang saya ini ada rumpun bambu yang telah dilakukan penebangan ya oleh Mas Hamzuyen ya untuk langkah tahapan awalnya mungkin bambu yang ada itu kita tebang terlebih dahulu kemudian sisa pohon bambunya ditumpuh untuk dibakar ya dan selanjutnya mungkin ada tips yang dibagikan oleh Mas Hamzuyen supaya tunas-tunas muda bambu ini jangan tumbuh kembali atau bambunya jangan tumbuh kembali ya bambu yang telah dibakar ini pun tetap hidup kembali ya jadi nanti ini yang akan dibagikan oleh Mas Hamzuyen yaitu membasmi bambu ini ya telah ditebang rumpunnya dibakar ini tumbuh kembali Hai Pani Mas Hamzuyen Hai ini dia tipsnya Oh Ternyata apa ini Mas Hamzuyen kapur kapur tembok ya jadi ini yang jadi nanti ini langsung ditabur oke langsung diaplikasikan bagaimana nih ya pertama mungkin kita memakai pengaman untuk tangan dulu ya agar tangan kita tidak apa tidak cedera lah karena sifatnya kan panas ya panas apalagi kalau tangan kita mengandung air gitu kan jadi ya kita juga harus menjaga keamanan dari sederah akibat kapur ini ini tanpa dicampur dengan yang lain tanpa dicampur dengan yang lain langsung gagal ini nantikan kita apa taburkan 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 nanti ini kan musim penghujan jadi ketika hujan itu itu turun otomatis kapur ini akan akan menyerap ya masuk ke dalam ya terserap dengan dirinya sendirinya sehingga bisa apa ya membunuh akar-akarnya itu seperti ini saja ya ini mudah sebenarnya mudah memang kadang kita apa ya jarang diketahui iya jarang diketahui ya mudah-mudahan dengan tips ini bisa membantu para petani sekalian yang sedang membuka lahan yang untuk membasmi ini bukan ini tak pohon bambu ini kalau rumpunan bambu dan memang susah untuk dikendalikan ini sampai rata ya oke bambutkan sampai rata kita biarkan saja ini insya Allah dengan sendirinya akan mati dan tidak tumbuh kembali lah ya kira-kira seperti itu ya tidak akan tumbuh kembali dan bisa dengan mudah kan membantu kita untuk membuka lahan yang banyak rumpunan bambu itu di mungkin itu sedikit tips dari Masan Suyen ya yang mana mungkin selama ini mungkin mungkin sudah banyak yang ketahui tapi ini kami bagikan disini untuk sekedar yang terberbagi semoga dapat bermanfaat bagi eh para kita petani yang bermasalah dengan rumpunan bambu ya karena rumpunan bambu ini seperti yang disampaikan di awal tadi sangat sulit untuk di dibasmi atau dimatikan ya karena rumpunan besar jadi nanti mati tumbuh lagi untuk mencegah atau menanggulannya itu dengan menaburkan kapur tembok ya yang dicat dibagikan oleh Masan Suyen tadi oke mungkin itu saja Masan Suyen terima kasih atas waktu dan tipsnya ya mungkin doa kami semoga eh kebun Alpukat Miki ini nantinya akan segera tumbuh-subur sehat dan cepat berbuah tentunya ya oke mungkin itu saja kami akhiri dengan Bilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati